Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kita hidup dalam suatu masyarakat dengan bahasa, adat istiadat, budaya ataupun kebiasaan yang beragam Sebagai bagian dari suatu masyarakat Kita tentu memiliki kewajiban untuk hidup sesuai dengan apa yang diharapkan Atau yang dikehendaki dari masyarakat tersebut Di sini kita menemukan bagian penting dari ajaran Kristiani Yaitu yang mestinya ada pada setiap orang Kristen ketika dia hidup dalam masyarakat Kristen atau masyarakat pada umumnya Pertama, kerendahan hati Kerendahan hati Kristen itu berasal dari pengenalan diri yang baik atau yang sehat terhadap dirinya sendiri Kerendahan hati Kristen ini bersumber dari hidup yang mengikuti kehidupan Kristus dan dalam terang Allah Selain itu, bapak ibu dan saudara-saudara Kerendahan hati ini datang dari kesadaran kita akan hakikat kita sebagai makhluk ciptaan Allah Jadi artinya dihadapan Allah sang pencipta Kita mutlak harus bersifat rendah hati Marilah kita memiliki sikap kerendahan hati ini Yang kedua bapak ibu dan saudara-saudara Lemah lembut Arti kata lemah lembut di sini mencakup Orang yang neluri dan nafsunya selalu dapat dikendalikan Atau orang yang hidupnya selalu dikendalikan oleh Allah Jadi orang yang lemah lembut berarti orang yang selalu dikendalikan oleh Allah Sehingga ia hanya marah pada saat yang tepat Dan tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat Yesus mengatakan Orang yang lemah lembut akan mewahisi bumi Mari kita miliki sikap atau sifat kelemah lembutan ini Yang ketiga Kesebaran atau panjang sabah Ini menggambarkan semangat yang tidak kenal menyerah Sehingga mampu untuk bertahan sampai akhir Jadi kesebaran Kristiani itu adalah semangat yang tak kenal menyerah Semangat yang tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan atau penderitaan Oleh kekecewaan dan keputusasaan Tetapi semangat yang akan tetap bertahan sampai pada akhirnya Atau sampai pada kesudahannya Namun kesabaran yang dimaksud disini bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi juga kesabaran terhadap sesama manusia Apa artinya kesabaran terhadap sesama manusia ini? Yaitu semangat untuk selalu menolak dendam atau belas dendam Walau kesempatan itu ada Ketahanan yang mampu menerima penhinan tanpa mengeluh Semangat yang mampu menghadapi siapa saja tanpa sakit hati Kesabaran terhadap sesama menjadi cerminan kesabaran Tuhan terhadap kita semuanya Tuhan Allah telah panjang sabar terhadap kita Dan berlimpah kasih setia Oleh karena itu marilah kita memiliki kesabaran seperti ini Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain atau sesama kita Yang keempat bapak ibu dan saudara-saudara Kasih atau mengasihi Kasih yang dimaksud disini ialah kasih kristiani Yaitu kasih yang melebihi kasih antara pria dan wanita dewasa Kasih yang lebih hangat dari kasih yang terdapat diantara orang yang akrab atau orang yang dekat Kasih yang melebihi ikatan karena hubungan darah Kasih yang dimaksudkan disini adalah kasih yang berlandaskan belas kasihan dan pengorbanan Kasih yang keluar bukan hanya dari perasaan tetapi terlebih dari kemauan kita sendiri Kasih yang dimaksud disini adalah maksud baik yang diwujudkan dalam pengorbanan terhadap sesama Bapak ibu dan saudara-saudara Sebagai orang Kristen dimanapun kita berada Marilah kita menghayati kehidupan ini yang diisi oleh kerendahan hati Kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih Selamat beraktivitas pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu bagi kami Juga atas firmanmu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Berkatilah kami semua Berkati firmanmu bagi kami Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Yang dalam keadaan berduka Karena masalah-masalah hidup yang mereka hadapi Terutama berpisah dengan orang-orang yang dikasihi Biarlah Tuhan memberi penghiburan dan penguatan Untuk yang masih sakit dan dirawat di rumah sakit Dan masih dalam perawatan Tuhan berilah pemulihan dan kesembuhan Tuhan tolonglah juga Teman-teman saudara-saudara kami Yang akan mengambil keputusan dan sedang berkumul untuk itu Biarlah hikmat yang daripadamu Menolong mereka untuk mengambil keputusan Sesuai dengan kehendakmu Sertailah kami satu hari ini Dalam melaksanakan tugas-tugas kami Agar kami beroleh sukacita Dan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi namamu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Kiranya menyertai kita semuanya Amin Terima kasih telah menonton